Intro Daun bidara Tahukah anda daun bidara? Anda mungkin tidak asing lagi dengan tumbuhan ini Tumbuhan bidara memiliki nama latin Zizipus mauritiana Tumbuhan bidara diakini berasal dari daratan Asia Tengah Dan kemudian menyebar luas hingga Afrika Tanaman daun bidara atau widara juga biasa disebut dengan Indian plum Indian jujube, Chinese apple, dan jujubir dalam bahasa Perancis Beberapa negara seperti India, China, serta Thailand Yang mengembangkannya secara komersial Tanaman ini tumbuh di daerah kering yang memiliki sinar matahari yang cukup Ciri-cirinya memiliki daun yang kecil dan buah berbentuk bulat kecil berwarna hijau Jika masih muda akan berwarna orahnya atau merah jika sudah matang Buah bidara dapat dijadikan bahan untuk minuman segar, manisan, atau dikeringkan Daun bidara sendiri memiliki banyak manfaat Selain diracik menjadi jamu, juga biasa dipakai untuk memandikan jenazah Karena kandungan dari daun bidara ini dapat membersihkan kotoran dari jenazah tersebut Ada beberapa jenis tanaman bidara diantaranya yaitu bidara China, bidara Arab, bidara laut, serta bidara upas Bidara China memiliki bentuk seperti apel Maka dari itu disebut juga Chinese apple Dan biasanya digunakan untuk membuat minuman Bidara Arab jika daunnya digosok maka akan mengeluarkan busa seperti sabun Berbeda dengan tanaman bidara yang lainnya Bidara laut ini tumbuh di pinggir laut Serta dipercaya dapat meredakan mabuk laut Untuk tanaman bidara lainnya termasuk dalam tanaman perdu Namun lain halnya dengan bidara upas Yang memiliki umbi Karena termasuk dalam jenis umbi-umbian Tanaman daun bidara ini memiliki banyak manfaat Mulai dari akar hingga buahnya Tetapi kebanyakan orang menggunakan daunnya sebagai ramuan atau jamu Untuk membantu penyembuhan beberapa penyakit Tumbuhan bidara tumbuh subur di Indonesia Bidara berkembang di lingkungan tropis Berduri membentuk semak dan cabangnya menyebar Ranting tumbuhan tumbuh memanjang dan berambut pendek Daun bidara warnanya hijau Terdapat duri di ujung Dan permukaan daun halus Di Indonesia daun bidara digunakan untuk pengobatan tradisional Tumbuhan ini awalnya masuk kategori gula berbahaya di Afrika Selatan Kepulauan Pasifik, Hindia dan Australia Sementara daun dan buah bidara dibakai untuk berbagai kebutuhan di Asia Daun bidara mengandung banyak sekali senyawa antioksidan Dan antibakteri Serta kandungan lain dalam daun yang sangat bermanfaat bagi kesehatan Di antaranya adalah minyak asiri Mineral Vitamin Asam lemak tak jenuh Polifenol Tanin Flavonoid Seril alkohol Terpenoid Alkaloid Alkaloid protokin Berberin Sterol Dan masih banyak zazat lainnya Daun bidara juga baik dikonsumsi untuk Anda Yang memiliki penyakit kardiofaskular dan diabetes Inilah beberapa manfaat atau khasiat daun bidara bagi kesehatan Dikutip dari berbagai sumber Manfaat yang pertama Mencegah diabetes Rebusan daun bidara dapat menstabilkan kadar gula dalam darah Bidara mengandung senyawa untuk melindungi tubuh dari kerusakan sistem kadar gula Selain itu daun bidara mempunyai sistem pelindungan untuk produksi insulin Caranya cukup mudah Anda hanya perlu menyiapkan segegam daun bidara segar Lalu rebus dalam air mendidih sebanyak 3 gelas Setelah air rebusan tinggal tersisa 1 gelas Lalu angkat Pisahkan daun dengan air rebusan Lalu dinginkan Minum air rebusan selagi hangat seperti minum teh Lakukanlah secara rutin 2 kali sehari Masing-masing 1 gelas Manfaat yang kedua Menurunkan kolesterol Rebusan air daun bidara Mampu menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh Kolesterol jahat dapat menyumbat peredaran darah Salah satu manfaat daun bidara Yaitu menurunkan kolesterol dalam tubuh Manfaat yang ketiga Mencegah penyakit lambung Gangguan mah atau lambung Disebabkan karena pola makan tidak teratur Salah satu cara meredakan penyakit lambung Yaitu konsumsi jus daun bidara Anda bisa membuat air rebusan dari daun bidara untuk diminum Anda juga tentunya disarankan Untuk menjaga pola makan secara teratur Untuk mencegah mah kembali kambung Manfaat yang keempat Mencegah depresi Depresi adalah suatu gejala gangguan kesehatan mental Yang mempengaruhi cara berfikir, bertindak, dan perasaan seseorang Depresi membuat seseorang kehilangan minat untuk beraktifitas dan merasa sedih Depresi dapat mengganggu emosional dan fisik Salah satu cara menjaga depresi Yaitu konsumsi daun bidara Kandungan daun bidara Memberi efek nyaman Untuk meringankan gejala depresi Anda bisa rutin konsumsi teh daun bidara setiap hari Manfaat yang kelima Mengurangi insomnia Insomnia adalah gangguan tidur malam Idealnya orang dewasa membutuhkan jadwal tidur 7-8 jam setiap malam Daun bidara mengandung sinyawa saponin Yang memberi efek menenangkan Anda bisa konsumsi air rebusan daun bidara sebelum tidur Manfaat yang keenam Meredakan demam Konsumsi air rebusan daun bidara Dipercaya dapat mengatasi gejala demam Anda bisa konsumsi air rebusan daun bidara Untuk pengobatan alami yang minim risiko Atau efek samping Daun bidara mengandung sinyawa flavonoid Untuk menurunkan suhu panas dan demam Manfaat yang ketujuh Melindungi kulit Paparan radiasi sinar matahari Dapat merusak kulit Daun bidara bisa melindungi kulit dari kerusakan radiasi Kandungan vitamin C dan antioksidan dalam daun bidara Juga dapat menyehatkan kulit Anda Supaya kulit tidak kering dan menghitam Manfaat yang kedelapan Penyembuh luka alami Kandungan anti-inflammasi dan antibakteri daun bidara Berguna untuk menyembuhkan luka ringan di kulit Caranya cukup mudah Anda hanya perlu melumatkan daun bidara Dengan cara menumbuk sampai halus Setelah berbentuk pasta Lalu oleskan pada kulit yang mengalami luka ringan Seperti lecet dan sayatan Kandungan glikosida dalam daun bidara Juga bisa dipakai untuk menyembuhkan luka bakar Manfaat yang kesembilan Mengatasi penyakit ambeyan Ambeyan atau wasir Terjadi karena ada tekanan pada anus Hal ini menyebabkan pembuluh darah merenggang Atau bengkak Wasir disebabkan karena sembelit Mengejan terlalu keras ketika BAB Obesitas Dan kurangnya serat Anda bisa meminum air busan daun bidara Sebagai obat wasir Cara lain menyembuhkan wasir Yaitu menumbuk halus daun bidara Kemudian dioleskan Pada daerah yang terkena wasir Manfaat yang kesepuluh Mengatasi sariawan Pada umumnya penyakit sariawan Disebabkan karena tubuh kekurangan asupan Vitamin C Selain jeruk dan buah-buahan Anda bisa konsumsi daun bidara Kandungan antioksidan dalam daun Mencegah bakteri yang masuk dalam mulut Anda bisa rutin konsumsi daun bidara Untuk mengobati sariawan Dan bibir pecah-pecah Manfaat yang kesebelas Mengobati keputihan pada wanita Daun bidara Baik dikonsumsi untuk wanita Anda bisa membuat minuman teh Dari daun bidara Untuk mengobati keputihan Beberapa orang mengalami masalah keputihan Hingga bau tidak sedap Di area kewanitaan Daun bidara juga bisa dikonsumsi Untuk meredakan rasa sakit Ketika menstruasi Manfaat yang kedua belas Menyehatkan sistem pencernaan Air busan daun bidara Ternyata juga membantu Mengeluarkan racun dari tubuh Anda bisa rutin minum daun bidara Untuk mencegah infeksi saluran pencernaan Cobalah untuk minum air busan daun bidara Minimal 1 kali sehari Supaya pencernaan Anda selalu sehat Dan tidak terkena penyakit Itulah beberapa manfaat Atau khasiat daun bidara Bagi kesehatan Mudah-mudahan informasi ini Bermanfaat bagi Anda Dan keluarga Anda Jangan lupa subscribe Like, share, dan komen videonya ya Subscribe Anda sangat berarti bagi kami Untuk terus membangun channel ini Lebih baik lagi Jika ada pertanyaan atau request Silahkan diajukan di kolom komentar Dari saya, Narator Sahul Amin Salam sehat Salam top herbal nusantara Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh